Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin abillah Wala'ali wassalamu'ala Wala'ala quwata illaillahi wabarakatuh Wa'ala'ala salih wassalamu'ala Surah wassalati wassalamu'ala Sayyidina wa'al-Nabiyina Muhammadin Allahumma'sal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suri hari ini Menjelang buka saya akan menceritakan Seorang yang mengakunya mengagungkan ulama atau para wali tapi sejatinya menghinakan dan menistakan ulama dan wali itu sebeberapa kelompok yang diantaranya ketika pada tahapan orang masih belajar atau tahapan orang awam ketika diajarkan kepada Robito menghadirkan guru menyembuhkan kepada guru tapi dalam hal ini akhidat tawhidnya belum selesai jadi belum kuat akhirnya yang mereka sangkakan yang diarahkan kepada kekuatan itu adalah zat zahir manusia itu bukan hakikat daripada kekuatan yaitu daripada Allah SWT maka seorang ini sebenarnya sejatinya tidak sedang mengagungkan gurunya tetapi sedang menghinakan gurunya apakah kalian berpikir ketika Allah menunjukkan karamahnya sedih Syedih Abdul Qadir adalah untuk diambil pelajaran dari karamahnya atau dari perjalanan hidupnya orang yang cerdas dan orang berakal orang yang ilmu tersawuf tingkat tinggi akan mengambil pelajaran daripada kenapa Syedih Abdul Qadir Jailani diberikan makom yang tinggi yaitu pelajaran daripada kisah hidupnya dari mulai masa kecilnya beliau selalu berbakti kepada orang tuanya dan tekunnya belajar jujur dan hal-hal yang luar biasa ahlak-ahlak yang luar biasa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang diamalkan oleh Syedih Abdul Qadir Jailani sehingga Allah memberikan kedudukan yang mulia yaitu syedih Abdul Qadir masyur di zaman yang diruatkan kemasyurannya oleh Imam Izzuddin Abdissalam Imam Imam Nawawi Al-Dimiski tentang kerumahnya yang begitu mulia disini kita salah mengartikan ketika melihat kerumahnya para wali yang kita ambil pelajaran adalah kerumahnya bukan daripada perjalanan hidupnya apa sih yang dilakukan oleh Syedih Syedih Abdul Qadir Jailani apa yang dilakukan oleh Syedih Abdul Qadir apa yang dilakukan oleh Ahmad Syedih Abdul Qadir Syedih Abdul Qadir apakah langsung kepada kerumahnya atau lihat pelajaran hidupnya seandainya kalian hanya mengagukan Zat Zahirnya saja dan memaknai secara dasar tasawuf yang umumnya dulu maka sesungguhnya kalian sudah menghinakan guru kalian sendiri menghinakan Abah Anong menghinakan Syedih Abdul Qadir Jailani karena yang diarahkan yang diambil hikmahnya itu bukan dari kerumahnya tapi pelajaran hidupnya ahlaknya bayangkan ada seorang yang bergerombohan mengajarkan kepada murid-muridnya umum masyarakat umum tentang keagungan manusia tapi tanpa diarahkan kepada hakikat keagungan manusia itu yaitu kepada Allah SWT bayangkan kesalahpahaman yang terjadi fitnah yang terjadi dan bahwa bahwasannya mereka sedang betul-betul menghinakan gurunya tersebut apakah gurunya bakal bangga diagung-agungkan seperti layaknya Allah diagung-agungkan nah disini bukan saya masuk kepada akhidah salafi bukan ini cara mengagukan toriqoh cara mengamalkan toriqoh adalah dengan bagaimana dengan cara mengikuti daripada jalur ahlaknya Nabi yang diajarkan oleh guru-guru kita yang kebetulan berikan wakam jadi wali Allah caranya bagaimana bukan semata-mata tiba-tiba hadirkan Aba hadirkan syadu hadirkan itu itu adalah hal yang mungkin kita pribadi saja karena ini adalah maknanya tauhid yang khusus tauhid yang khusus Robi To'ah ini tapi untuk orang awam jangan disebarluaskan disebarluaskan Robi To'ah ini Robi To'ah ini nanti bakal masuk ke dalam hati masing-masing makanya kenapa Torquah ini banyak jadi fitnah karena tauhid yang pertama diajarkan tauhid tingkat tinggi ajarkan dulu aja sifat yang mudah bagi orang-orang bisa dipahami sifat yang pribadi karena ini adalah kekhususan tidak karena Torquah sebenarnya metode khusus juga bukan jadi umum beruntung orang yang sudah masuk Torquah punya mursyid cara mengagungkan mursyid kita adalah dengan cara mengamalkan segala ajarannya mengamalkan segala perintahnya cara mengagungkan mursyid dan Torquah itu adalah dengan cara berikhtiar berjuang keras mengikut daripada sunnahnya Nabi Muhammad kalau Torquah ada seperti itu insyaallah sebentar lagi Torquah ini akan Torquah akan diterima oleh lapisan masyarakat dan tidak ada fitnah inilah yang menjadikan dibanggakan oleh Nabi Muhammad dan dibanggakan oleh guru-guru kalian yang dimursyid di hati-hati sedikit sekali bedanya seperti satu kelayi rambut tauhid ini tapi kalau sudah beda jauh hati-hati hati-hati tauhidnya sudah tidak murni lagi wah ini ini akang ini sudah terpengaruh tidak salah wakab saya mengantisipasi karena orang sekarang lebih sibuk mempelajari sohir dari makhluk daripada sifat dan makna-makna sifat secara-syarahnya daripada sifatnya Allah dan sifatnya Nabi Muhammad jadi harus tetap yang harus dikualitaskan itu baru nanti kekhusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati